Dalam kunjungan kerja yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kota Jambi ke BUMD PDAM Tirtamayang, anggota Komisi 2 mempertanyakan mengenai saluran air kepada warga Kota Jambi. Disebutkan oleh anggota Komisi 2 jika selama ini PDAM Tirtamayang telah melakukan pembohongan publik. Pasalnya, PDAM yang berarti perusahaan daerah air minum ini tidak pernah menyuplai air minum ke warga. Selama ini PDAM hanya menyeluruhkan air bersih, itu pun terkadang air yang sampai ke masyarakat tidak bersih. Untuk itu, para anggota ini mengusulkan agar PDAM diganti nama menjadi PDAB atau Perusahaan Daerah Air Bersih. Kunjungan kerja dapat menambah semangat bagi PDAM untuk mengejar karya-karya atas masukan dan sarannya. Sementara itu, di rut PDAM Tirtamayang, Erwin menjelaskan jika saat ini PDAM Tirtamayang terus melakukan perbaikan, mulai dari peremajaan pipa hingga pelayanan kepada masyarakat Kota Jambi. 2016 sampai 2019, apa saja yang akan kami lakukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum, air bersih di Kota Jambi ini. Nah, itu perlu yang kami sampaikan kepada anggota DPR dari Komisi 2, karena Komisi 2 itu mitra kerja kami. Mereka perlu tahu rencana kerja kami, sehingga harapannya mereka juga bisa disinergi dengan kami untuk mendukung program-program yang akan kami laksanakan. Kalau dari mereka sendiri tidak tahu apa rencana kerja PDAM, tentu sulit buat mereka mendukung kebijakan-kebijakan.